Miliki pengalaman fantastis, haga pasar Kelvin Bardong termahal kedua di Timnas. Tiga keuntungan Timnas jika menang lawan Irak. Baru debut dua laga, CISL sabat pemain terbaik dan jiwa leader istimewa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Miliki pengalaman fantastis, haga pasar Kelvin Bardong termahal kedua di Timnas. Pemain keturunan Kelvin Bardong dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi. Bardong merupakan salah satu pemain jemulan Feyenoord yang notabene klub papan atas di Belanda. Ia menimpa ilmu sepak mula di The Stadion Club pada 2013 hingga 2015. Gendalti berkali-kali dipinjamkan. Verdong pernah 19 kali tampil bersama Feyenoord di semua kompetisi. Ia pun tercatat mengoleksi satu gol dan dua asis. Sebab mula berusia 26 tahun itu sejatinya punya posisi asli sebagai back kiri, akan tetapi Verdong ternyata cukup serba bisa. Ia mampu bermain sebagai back tengah dan juga gelandang bertahan. Untuk ukuran back, Verdong ternyata cukup house goal. Ia tercatat sudah bermain sebanyak 257 kali di level klub dengan terehat 13 gol dan 14 asis menurut transfer market. Saat ini pun ia sudah mengoleksi 7 gol dan 7 asis dari 117 laga bersama NEC Nijmegen. Kedalti baru berusia 26 tahun, Verdong sudah cukup berpengalaman di level klub. Di dataran tim senior, ia bermain sebanyak 175 kali bersama NEC Nijmegen, LC 20N Seed, Feyenoord, dan LC Fama Likau. Koleksi jumlah penampilan itu membuktikan Verdong cukup sering diandalkan di klub. Ini menjadi penting lataran pemain seharusnya memang matang bersama klubnya sebelum bermain di tim nasional. Di samping itu, Kelvin Verdong pun punya harga pasar yang terbilang tinggi. Melahir dari transfer market, nilai pasarnya sebesar 31,29 miliar rupiah. Jika sudah resmi membela tim nas Indonesia, maka Kelvin Verdong pun menjadi pemain termahal kedua di squad Garuda. Ia hanya kalah dari Tom Haye yang memiliki harga pasar 52,14 miliar rupiah. Sementara itu, Kelvin Verdong berhasil bisa membela tim nas Indonesia saat berhadapan dengan Iran di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Tiga Keuntungan Tim Nas Jika Menang Lawan Iran Tim Nas Indonesia tampil emerasif di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga memainkan empat pertandingan, squad Aswan Sintra yang duduk di posisi kedua dengan tujuh angka. Jika menang atas Irak di match day kelima grup F yang berlangsung pada 6 Juni mendatang, ada sejumlah keuntungan yang didapat Tim Nas Indonesia. Pertama, Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jika menang atas Irak, Tim Nas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi sepuluh angka membuat Tim Nas Indonesia takkan tergeser dari posisi dua besar grup F yang menggaransi squad Garuda melaju ke babak ketiga. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tim Nas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Tim-tim yang finish di posisi satu dan dua di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kedua, Lolos Piala Asia 2027 Tim Nas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim yang finish di posisi satu dan dua masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Ketiga, Ranking FIFA Melonjat Jika menang atas Irak, Tim Nas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di Ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skol Tim Nas Indonesia menjadi 1.122 poin. Alhasil, Tim Nas Indonesia dipredisi naik empat posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi, wajib bagi Tim Nas Indonesia menang atas Irak agar setanet keuntungan tersebut dapat di Sabat Squad Garuda. Baru debut dua laga, J.I.Z Sabat pemain terbaik dan jiwa leader istimewa. Penampilan baik naturalisasi Tim Nas Indonesia J.I.Z Sabat dua kali menghadapi Tim Nas Vietnam pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat pujian dari banyak pihak. Aksi-aksi I.Z Sabat di atas lapangan, memang sukses membius pecinta Tim Nas Indonesia. Kehadirannya dicontoh pertahanan sukses pembantu Skot Merah Putih mengukir dua kemenangan kelas Nirbobo. Pemain asal klub kasta ke-2 Liga Italia, Venezia itu memang mampu memperlihatkan jiwa kepemimpinan yang istimewa ketika menggalang pertahanan bersama Rizky Rido serta Justin Hapner. Mantan baik Tim Nas Indonesia, Hamka Hamzah, memberikan apresiasi asas penampilan apik J.I.Z Sabat. Kehadiran pemain kelahiran Belanda tersebut memang punya dampak signifikan di sektor pertahanan. Soal jiwa kepemimpinan J.I.Z Sabat, Hamka ikut mengakuinya. Menurut Kapten Rasmusantara FC itu, usia tak menghalangi seorang pemain muda untuk bisa menjadi pemimpin di atas lapangan. Dari pengalaman Hamka yang sudah berkari lebih dari dua dekade, ada beberapa modal yang dibutuhkan seorang pemain untuk menjadi pemimpin. Menurutnya, J.I.Z Sabat memiliki sikap rendah hati agar bisa mudah melebur dengan pemain lainnya. Cara ini sangat penting untuk merekatkan hubungan antar pemain di Tim Nas Indonesia. Dua penampilan pemain kelahiran 2 Juni 2000 itu memang langsung mencuri perhatian dunia. Bahkan, dia memperoleh penghargaan sebagai pemain terbaik di match day ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penghargaan ini diperoleh J.I.Z Sabat melalui mekanisme voting alias pemukutan suara yang dilakukan oleh Konfoderasi Sepak Bola Asia. Dia pun sukses mengalahkan sejumlah pemain bintang yang tampil jamik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, satu di antaranya bintang Tim Nas Korea Selatan, Son Heng Min. Terima kasih telah menonton!